Berita MotoGP hari ini, pebalap tim Yamaha MotoGP Fabio Quartararo akan menghadapi laga kandangnya Grand Prix Perancis di sirkuit Le Mans minggu ini. Quartararo yang finish di posisi 15 pada Grand Prix Spanyol masih bersusah payah untuk sekedar finish di posisi 10 besar ini disebabkan performa Yamaha M1 yang susah bersaing dengan pabrikan Eropa. Di seri Grand Prix Spanyol pun pada balapan utama Yamaha juga kalah dari Honda di mana pebalap andalan Honda Joan Mir berhasil finish di posisi 12 sedangkan posisi terbaik Yamaha diraih oleh Alex Rins yang finish di posisi 13. Meskipun tes Mugello setelah GP Perancis mungkin akan lebih signifikan bagi tim, ungkap Fabio Quartararo, utaran ini sangat spesial bagi saya. Saya selalu sangat menikmati GP di rumah saya, melihat para penggemar dan mendengarkan mereka, karena mereka bersorak dengan sangat keras. Akhir pekan ini kami mengambil beberapa hal dari tes Jerez untuk melihat bagaimana perasaan kami terhadapnya di track ini. Saya ingin tahu bagaimana datanya dibandingkan. Semoga kita bisa menjalani akhir pekan yang menyenangkan dan mendapatkan hasil yang baik. Fabio Quartararo duduk di posisi 12 klasemen dengan mengoleksi 25 poin. Sedangkan rekan setim Fabio Quartararo, Alex Rins yang mencoba berbagai inovasi seperti aero terbaru Yamaha berharap dapat memakainya akhir pekan ini di balapan Perancis. Namun sepertinya Rins harus menunggu lebih lama namun Rins bekerja lebih banyak di sisi elektronik supaya dapat memberikan hasil terbaik akhir pekan ini. Tes Jerez minggu lalu merupakan kesempatan tes yang positif dan menarik bagi kami. Ungkap Alex Rins, kami belum akan berkendara dengan paket aero baru di Le Mans, tapi kami bisa bekerja lebih banyak di sisi elektronik akhir pekan ini. Saya menantikan GP Perancis. Kami akan memeriksa temuan tes Jerez kami di Le Mans dan mencobanya di lingkungan balapan. Ini adalah masa-masa penting dan sibuk bagi Yamaha, jadi kami akan bekerja secara sistematis, selangkah demi selangkah, untuk mempersiapkan tes privat di Mugello yang diadakan segera setelah GP ini. Alex Rins duduk di P19 kelas men dengan mengoleksi 6 poin. Berita MotoGP hari ini, P balap andalan Ducati Lenovo Francesco Banyaya, kembali membawa hasil positif pada balapan utama di Grand Prix Jerez, di mana ia mengalahkan jagoan tuan rumah Mark Marquez. Dengan mengembalikan kepercayaan dirinya setelah menerima beberapa hasil buruk, dengan kemenangan di Jerez Peko Banyaya memperkecil jarak dari Jorge Martin yang duduk di posisi 1 kelas men. Setelah 4 seri Banyaya duduk di posisi 2 kelas men dengan mengoleksi 75 poin, menghadapi seri Le Mans akhir pekan ini Banyaya berpeluang untuk bisa meraih kemenangan lagi, di mana motor Ducati merupakan motor juara bertahan di sirkuit ini dengan 4 kemenangan berturut-turut. Namun usaha Banyaya tidak akan mudah mengingat para pengguna motor Ducati lainnya seperti Mark Marquez, Enia Bastianini, Marco Bezzeci dan Jorge Martin akan berusaha untuk meraih kemenangan. Setelah balapan akhir pekan terakhir di Jerez dan Tess, saya tiba di Le Mans dengan cukup percaya diri. Ungkap Peko Banyaya, semua kondisi ada agar kami bisa cepat sejak awal. Kami selalu kompetitif di Perancis, dan bahkan balapan tahun lalu, kami memiliki kecepatan yang baik dan berjuang untuk menang. Sayangnya, saya kurang beruntung dan harus mundur karena kecelakaan setelah ditabrak oleh pembalap lain dalam hal ini, kami akan bekerja untuk siap menghadapi kondisi apapun. Ungkap Banyaya Terima kasih telah menonton